akhirnya update on snapshot yang terbaru dari minecraft muncul lagi mate ya yaitu adalah 20w03a dan update yang paling terbesar di update saat ini yaitu adalah ya kalian bisa lihat di layar saat ini adalah glow squid pemenang fordsmob yang sudah kita jumpai di minecon 2020 tetapi apa saja selain glow squid di update-an 20w03a ini hey there what's poppin balik lagi bersama aku ero stallion dan sekarang disini aku akan memberitahu apa saja yang baru di 20w03a selain glow squid yang ada tadi mate ya tapi sebelum itu bagi kalian yang belum mempersiapkan makanan kalian dan minuman kalian dipersiapkan dulu dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini atau berlangganan di channel ini jangan malu-malu untuk menekan tombol subscribe nya demi keberlangsungan channel ini agar terus maju tetapi sebelum itu mari kita intro dulu haa kayaknya asik nih untuk jalan-jalan ke dalam goa kita lihat dulu wow sudah ada copper ternyata di update-an 20w03a ini mate ya kalian bisa lihat disini mungkin agak gelap aja dan kita akan melihat apa saja generate yang sudah ada di minecraft snapshot ini ya wow ternyata sudah ada emetis disini secara random mate ya sudah ada oke oke dan kita lihat lagi ada apa disini wow apa ini mate ya seperti ada yang bersinar tetapi bukan muka kamu hehehe hehehe canda mate ya apa ini kita akan lihat oke dan disini ada yang namanya apa ini kita akan klik langsung saja oh glow licin namanya mate ya licin ya hati-hati mate ya jadi kalau ada item baru disini jadi dia semacam penerangan seperti itu mate ya meskipun tidak begitu terang ya kalian bisa lihat disini ini semacam lumut atau tanaman yang bisa merambat dimanapun tetapi ya ini dia generate seperti itu mate ya dan dia bisa mengeluarkan cahaya meskipun tidak begitu terang tapi sangat membantu banget aja bagi kalian yang tidak ingin menggunakan torch dan setau aku ini bisa coba aku akan menggunakan yang namanya bone meal nah itu kita bisa menambahkan yang namanya glow licin 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 ya namanya glow licin ini menggunakan bone meal ya mate ya dengan cara wow ada diamond disini oke kita fokus kesini dulu kita bisa menyebarkan layaknya seperti rumput mate ya kalian bisa lihat disini dia semakin banyak semakin terang mate ya dan ini sangat berguna banget ya bagi kalian yang mau menghemat banget yang namanya torch atau lentera dan ingin mendapatkan pencahayaan di dalam goa yang hemat dan mudah untuk didapatkannya mungkin ini adalah salah satu sumber cahaya yang bagus ya untuk kedepannya di update nanti kalau sudah rilis 1.17 ya ya glow licin itu kayaknya dia bakal update atau bakal generate di goa secara ini mate ya secara random kalian bisa lihat lagi disini tuh ada dua mate ya jadi agak terang jadi kita bisa melihat call yang ada disini dan dimana lagi kayaknya tadi aku melihat ada cahaya cahaya awal disini kalian bisa lihat mate ya bukan cahaya cahaya lagu india mate ya itu beda mate nah akhirnya kita ke atas lagi ya dan cara mengambilnya seperti apa ya layaknya seperti daun pada umumnya met ya atau yang lainnya misalnya disini ada yang namanya glow licin disini met ya kita hanya menggunakan yang namanya sears dan aku tinggal ambil aja ya kalian bisa lihat ya met ya langsung ambil disini dan disini aku punya 7 dan kalau aku pengen menambahkannya tinggal pencet saja salah satu glow licinnya ini met ya seperti itu dan kalian bisa lihat disini kalian akan mendapatkan 8 yang tadi ini ada 7 menjadi 8 sangat ajaib met ya oke update yang selanjutnya ya seperti yang kalian lihat tadi kita akan mendapatkan hey ada ini ternyata ada squid yang versi lamanya disini met ya dan ya seperti yang aku katakan met ya pastinya mereka sama-sama seperti ini met ya kayak semacam frustasi seperti itu met ya dia akan membunuh dirinya sendiri dan mereka akan mati ternyata kelakuannya tetap sama met ya dan dia menjatuhkan yang namanya apa ini wow glow insect oke mereka menjatuhkan yang namanya glow insect met ya ya jadi kegunaan dari glow insect nya ini sebenarnya lebih mungkin saat ini masih sedih segini aja met ya jadi ketika kita punya yang namanya item framing seperti biasa tetapi kalau kita punya glow insect kita bisa mewarnai nya met ya menjadi glowing seperti ini nah kalian bisa lihat kita mempunyai item frame yang berbeda sini met ya yang biasa dan juga yang bercahaya met ya kalau dilihat ya tidak seperti bercahaya met ya namun kayak seperti biasa aja cuma warnanya aja seperti ini met ya terus apa yang spesial ya kita akan menaruh dua item yang sama disini kita akan menaruh sebuah pedang mungkin pedang diamond met ya mungkin akan taruh disini dan disini oke nah kalau kalian lihat disini kalian bisa melihat sangat jelas yang item frame yang bercahaya disini met ya ya meskipun cahayanya tidak seperti torch yang bisa sampai ada radiusnya hanya untuk disini saja tetapi ini kemungkinan sangat membantu ya bagi kalian yang menggunakan storage room atau semacamnya nah kalian bisa membuat glow squid glow item frame seperti ini dan taruh di setiap chest yang kalian mau ya met ya yang misalnya jauh dari sudut pandang gitu met ya dan yang kedua adalah kita seperti ini misalnya aku akan menaruh sebuah sign disini dan aku akan tulis yang namanya subscribe eros talion oke seperti itu dan kalian hampir tidak bisa melihat met ya tulisannya disini tetapi kalau kalian menggunakan inksek yang glowing aku akan tulis di papan yang berbeda tetapi tulisannya sama seperti ini dan kalian menaruh sebuah mengklik kanan kalau menggunakan komputer seperti ini maka tidak kelihatan nah kalian bisa melihat ini lebih terang met ya ketimbang yang ini kalau ini lebih kegelap dan kalau menggunakan glow insect terang banget ya tulisannya aku akan ulangi lagi ini yang biasa dan aku akan tulis lagi disini subscribe eros talion aku menggunakan yang warna putih jadi warnanya sama seperti ini tetapi aku menambahkan lagi yang namanya glow insect ya kalian bisa lihat disini kalau tulisannya akan menjadi jauh lebih terang ketimbang yang hanya menggunakan warna putih saja met ya ya kita balik lagi ke glow squid dan kalian bisa lihat disini met ya kalau di malam hari kalian bisa melihat betapa indahnya bisa melihat mereka berenang di malam hari seperti itu met ya ya kalian bisa lihat met ya dengan sangat jelas bahwa mereka berenang renang dari kiri ke kanan atas ke bawah depan dan belakang met ya tapi kayaknya lebih cocok kalau ini bukan yang namanya squid met ya tetapi melainkan ubur-ubur met ya atau jelly face dan yah seperti yang aku bilang tadi seperti biasa met ya squid yang glowing maupun enggak kayaknya sama aja seperti ini met ya dan dia akan mati dalam waktu sebentar ya dan dia menjatuhkan yang namanya ini lagi met ya glowing insect oke met mungkin sampai sini dulu aja update-an dari 20w03a nya jangan lupa untuk tinggalkan like bagi kalian yang menyukai video ini dislike bagi kalian yang tidak suka dengan video ini tinggalkan di kolom komentar kalau kalian punya saran atau kritik untuk video ini atau untuk video kedepannya dan juga jangan lupa untuk bagikan atau share video ini ke sosial media kalian agar orang-orang di sekitar kalian tahu channel ini ya dan bagi kalian yang belum subscribe atau berlangganan di channel ini jangan malu-malu untuk menekan tombol subscribenya demi keberlangsungan channel ini agar terus maju oke mungkin sampai sini dulu aku Eros Talion tetap semangat dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya PIEW 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 PIEW